Perang Proxy adalah sebuah konfrontasi antara dua kekuatan besar dengan menggunakan pemain pengganti untuk menghindari risiko kehancuran fatal dari perang langsung. Perang Proxy dapat melibatkan dua negara atau aktor non-negara yang mewakili pihak luar yang tidak terjun langsung di pertempuran. Dengan kata lain, Perang Proxy adalah perang terselubung di mana salah satu pihak memanfaatkan pihak ketiga untuk melawan musuh. Konflik yang termasuk Perang Proxy cukup mudah dijumpai pada masa Perang Dingin. Istilah Perang Dingin merujuk pada persaingan antara negara-negara komunis yang dipimpin oleh Uni Soviet dan negara-negara anti-komunis yang dipimpin oleh Amerika Serikat dalam memperebutkan pengaruh di dunia. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, terjadi Perang Dingin antara Blok Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan Blok Timur yang dipimpin oleh Soviet. Saat itu di dunia terpolarisasi akibat persaingan ideologi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet yang komunis. Pada masa Perang Dingin, Amerika Serikat dan Uni Soviet tidak secara langsung beradu senjata di medan perang. Namun Uni Soviet kerap mendukung pihak-pihak yang bermusuhan dengan Amerika Serikat dan sekutunya sebagai cara memerangi pengaruh mereka. Begitu pula sebaliknya atau disebut dengan Perang Proxy. Untuk dapat disebut Perang Proxy, pihak yang berkonflik harus memiliki hubungan langsung dengan pihak luar. Hubungan tersebut bisa berbentuk pendanaan perang, pelatihan militer, penyediaan senjata, bisa juga pengiriman pasukan dan hal-hal yang dibutuhkan sebagai upaya memenangkan pertempuran. Perang Proxy pada masa Perang Dingin bertujuan untuk memperebutkan pengaruh dan menyebarkan ideologi. Semasa Perang Dingin yang berlangsung selama hampir setengah abad, Perang Proxy terjadi hampir di seluruh belahan dunia, baik di Eropa, Amerika, Afrika, dan Asia. Amerika Serikat dan Uni Soviet sama-sama mendanai atau terkadang berperang langsung dengan mengirimkan tentara ke negara yang tengah terperang. Hal itu dilakukan untuk memperluas pengaruh mereka dan menarik simpati negara dunia ketiga, atau negara yang tidak masuk blok barat ataupun blok timur. Selama Perang Dingin, benua Afrika dan Asia menjadi sasaran empuk Perang Proxy antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Pasalnya, saat itu masih banyak negara-negara di Afrika dan Asia yang memperjuangkan kemerdekaannya atau terlibat Perang Saudara. Beberapa contoh Perang Proxy yang terjadi pada masa Perang Dingin yaitu krisis Iran, Perang Saudara Yunani, Perang Korea, Perang Vietnam, Perang Saudara Sudan Pertama, krisis Lebanon, krisis Kongo, Perang Kemerdekaan Namibia, Perang Saudara Nigeria, dan invasi Indonesia ke Timur-Timur. Perang Vietnam merupakan salah satu contoh proksi war di Asia Tenggara yang paling dahsyat semasa Perang Dingin. Dalam perang tersebut, seperti yang kita ketahui, Amerika Serikat memberi dukungan besar kepada Vietnam Selatan, sedangkan Vietnam Utara mendapatkan bantuan dari Uni Soviet. Keganasan Perang Vietnam bahkan membuat Amerika Serikat diprotes oleh rakyatnya sendiri, dan perang ini berakhir tidak lama setelah Amerika Serikat menghentikan segala keterlibatannya. Perang proksi menjadi metode kesayangan yang digunakan baik oleh Amerika Serikat maupun Uni Soviet untuk menyebarkan pengaruh dan menjalankan kepentingan masing-masing tanpa harus mengalami benturan secara langsung. Hal itu didasari pada kejakinan bahwa konflik langsung antara Amerika Serikat dan Soviet juga berujung pada perang nuklir. Akan tetapi, perang proksi yang dijalankan Amerika Serikat dan Uni Soviet tidak lantas meminimalisir terjadinya malapetaka. Negara-negara yang terkena imbas proksi war pun sangat banyak jumlahnya. Gemadari perang proksi mengguncang sejumlah negara selama bertahun-tahun yang memicu lebih banyak perang. Kasus genosida yang meranggut jutaan nyawa, krisis ekonomi, dan bekas lukanya bagi sebagian orang yang tidak dapat sembuh hingga hari ini. Salah satu contohnya pada perang Vietnam, operasi Rolling Thunder yakni operasi pengeboman Amerika Serikat di Vietnam Utara mengakibatkan hancurnya sejumlah besar infrastruktur. Banyak bom juga dijatuhkan di rute pasukan Vietnam Utara yang telah masuk dalam wilayah negara Kamboja dan Laos. Meriam yang belum meledak saat dijatuhkan bahkan membunuh puluhan ribu orang hingga setelah perang berakhir pada tahun 1975. Perang Soviet-Afghanistan di mana Amerika Serikat mendanai mujahidin Afghanistan melawan Soviet, memakan korban ratusan ribu jiwa. Dan perang tersebut juga memakan biaya miliaran dolar yang membangkrutkan Uni Soviet dan menjadi salah satu faktor keruntuhannya pada tahun 1991. Tentang ini bagaimana menurut kalian? Enjoy!